Bismillahirrahmanirrahim kita lanjutkan sekarang kita masuk ke Ad-Darsu As-Sabi'ah Asyar pelajaran yang ke-17 silahkan dibuka di kitabnya di halaman 185 Rihlatun ilal mazra'ati perjalanan ke sawah atau ke ladang Taib Kharaja Abu Salihin ma'a usratihi ilal mazra'ati liqadai utlatir rabi Abu Salih bersama keluarganya keluar ke ladang ladang disini maksudnya daerah bukan di dalam kota, udah keluar kota ke daerah yang banyak pertanian disitu tujuannya ke sana ngapain liqadai utlatir rabi untuk menghabiskan liburan musim semi wakanat usratuhu mukawanatan min ahihi hishamin wa min hamihi abdillah dan keluarganya Salih ini mukawanah terdiri dari akhihi hisham saudaranya namanya hisham wa min hamihi kemudian dari iparnya namanya Abdullah wa min abnaihi dan anak-anaknya namanya Sa'ad, Fahad, dan Hamid wa min banatihi putri-putrinya namanya Hindun, Salihah, dan Zainab wa zawjatihi ummu Salihah dan istrinya ummu ummu Salih wa salu jami'an ilal mazra'ah mereka singkat cerita sudah sampai di tempat tujuan wa starahu fi bayti abi Salihin qalilan mereka kemudian istirahat di rumahnya Abu Salih istirahat sebentar di situ summa stahaba Abu Salihin akhahu kemudian Abu Salih mengajak akhahu saudaranya wa da'ah hamahu wa abna'ahu kemudian dia juga mengajak istahaba mengajak pergi bareng sama dengan da'a dan da'a juga artinya mengajak wa da'ah hamahu wa abna'ahu ilal hukul kemudian ya Abu Salih juga mengajak iparnya wa abna'ahu dan anak-anak laki-lakinya ilal hukul ilal hukul ke ladang-ladang hijau hukul artinya ladang jaman dari haklun kita bisa lihat di gambar disini ini hukul ini hukul ilal hukul baik wasa'alahu hamuhu antari qati zira atil qutni maka iparnya si Abu Soleh ini bertanya tentang cara menanam kapas wasa'alahu akuhu antari qati zira atiqas sabis sukar kemudian ya saudaranya ya saudaranya saudaranya Abu Soleh bertanya kepada Abu Soleh tentang cara zira atiqas sabis sukar kati zira tebu ya cara menanam tebu kati zira tebu batang tebu maka Abu Soleh menjelaskan kepada iparnya cara menanam kapas kemudian dijelaskan kepada saudaranya cara menanam tebu masing-masing kan beda pertanyaannya tadi setelah itu Abu Soleh berbicara tentang pentingnya atau faedahnya faedah dari pertanian dan Abu Soleh menyebutkan sabda Nabi berbakitan dengan ini dalam sebuah hadith yang sahih dilatkan oleh Imam Bukhari tidaklah seorang muslim yang menanam suatu tanaman menanam sebatang pohon kecil atau menanam tumbuh-tumbuhan maka kemudian ada seekor burung ada burung yang memakan dari tanaman tersebut atau manusia yang memakan buah-buahan dari pohon tersebut atau ada hewan hewan ternak hewan liar binatang maka itulah sedekah bagi dia bagi orang yang menanam jadi ini pahala jariah selama pohon itu dimanfaatkan oleh manusia selama itu pula pahalanya mengalir bagi yang menanam ada tiba-tiba maka tibalah waktu makan siang maka Zainab memanggil bapaknya dan saudara-saudaranya dan pamannya maka mereka kembali ke rumah mereka duduk kemudian makan dan tiba-tiba anjing peliharaan mereka untuk menjaga ladang itu nabaha nabaha dia menggonggong panadara Abu Salihin minas syubak maka kemudian dari syubak dari ventilasi ventilasi ya dari ventilasi rumah Abu Salih melihat syaikhan ada seorang yang sudah tua jatuh ke bawah jatuh terungkup ke tanah wajahnya di bawah maka Abu Salih segera ke sana nah ternyata dia tidak sadar mulutnya kering jatuh maka Abu Salih membuka mulut si laki-laki tua tadi kemudian Abu Salih menuangkan sedikit air ke wajah dan mulutnya maka kemudian si orang tua tadi sadar Abu Salih adalah seorang laki-laki yang memiliki muru'ah memiliki wibawa memiliki akhlak yang baik maka dia membantu syekh tadi dikasih makan syekh mengatakan sesungguhnya engkau memiliki hati yang baik dan semoga Allah memberkahi orang-orang yang memiliki muru'ah di dalam hatinya kemudian syekh tadi pergi Abu Salih merasa gembira dengan kebaikan yang telah dia lakukan kemudian dia melihat kepada anak-anaknya kemudian dia mengatakan di dunia ini ada perniagaan jual-beli yang pasti akan beruntung yaitu perniagaan dengan Allah yaitu perniagaan dengan amalan salih dengan perbuatan yang yang baik itu dia teksnya dari teks tadi ada beberapa isim yang mungkin agak membingungkan ketika dibaca ya maka kita kenal itu namanya Al-Asma'al-Khamsah apa Al-Asma'al-Khamsah jika dulu di beberapa pelajaran sebelumnya kita sudah pernah bahas tentang Al-Affal-Khamsah di pelajaran yang ke-10 ya ini kan pelajaran yang ke-17 jika yang ke-10 dulu kita sudah pernah belajar Al-Affal-Khamsah fi'il-fi'il yang 5 ya kenapa dikecualikan dari fi'il yang lain karena dia iropnya berbeda maka isim yang 5 juga sama dia adalah isim-isim yang istimewa yang iropnya juga berbeda dengan isim-isim yang lainnya apa saja isim yang 5 ini tadi di teks ada kita temukan kata Abu Salihin Abu Salihin Abu ini fail marfu marfu dengan waw marfu dengan waw itu kan jam muda kersalib tapi disini abu ini bukan jam muda kersalib dan marfunya dengan waw marfu dengan waw pengganti dari dom domah ya inilah keistimewaan dari Asmal Khamsah jadi dia marfu mansub dan majurunya dengan huruf ya jadi ada abu ada aba ada abi ja'abu ya jadi abu abu itu marfu dengan waw abu mansub dengan alib abi majurur dengan dengan ya ya majurur dengan dengan ya kita lihat disini marfu nya dengan waw huruf waw itu ya mansub dengan dengan alib majurur dengan ya alib ini pengganti patha ya ini pengganti kasra waw pengganti domah nah berarti ini keistimewaannya dia kalau anda perhatikan dengan kata muhammad bandingkan ya ja'a muhammadun marfu dengan domah ra'itu muhammad dan mansub dengan patha marutubi muhammadin majurur dengan dengan kasrah kalau Asmal Khamsah tidak dia marfu nya dengan huruf yaitu dengan waw mansubnya dengan alib dan majurur nya dengan dengan ya apa saja selain abu ada aku kemudian ada hamu ya kemudian ada fu ya ada zu ya ini contoh-contoh Asma'ul Khamsah baik kita masuk ke Al-Qaeda Al-Asma'ul Khamsah tuhiya abun ahun hamun fu dan azu lima isim ini namanya Al-Asma'ul Khamsah ada juga menamakan Al-Asma'ul Sittah ditambahkan satu ya hanu ya tapi kita tidak ambil itu karena jarang digunakan baik jadi lima isim ini dinamakan Al-Asma'ul Khamsah ya keistimewaannya apa Hadil Asma' Turfa'u Bilwawi marfu dengan waw ya jadi Ja'a Abu Ka Ja'a Ahu Ka Ja'a Hamu Ka Ja'a Haza Fu Ka kemudian Ja'a Zuil Min misalkan semua tadi itu marfu dengan waw watun sabu Bilalib mansub dengan alib ro'aitu Abaka ya ro'aitu Ahoka ro'aitu Hamaka ro'aitu Faka ro'aitu Zamalin misalkan ya watu jaru Bilya majurnya dengan ya marartu Bi Abika maratu Bi Akhika maratu Bi Hamika nazortu ila fi ka maratu bidi malin tapi Asma' Al-Khamsah ini syarat dia boleh diirob dengan waw marfu dengan waw mansub dengan alib majur dengan ya itu idaka natmufrodatan kalau dia mufrod abun ini mufrod kalau dijamah menjadi aba akun menjadi ikhwan misalkan nggak bisa bukan Asma' Al-Khamsah lagi jadi dia normal jadinya nanti kalau kalau seperti itu baik jadi kalau dia mufroda kemudian yang kedua syaratnya adalah mudofah ilah goyiri ya il mutakalim nggak boleh disandarkan kepada mudofah ilah goyiri ya mutakalim dia harus disandarkan kepada selain ya mutakalim kalau disandarkan kepada ya mutakalim beda lagi ropnya nanti beda lagi ropnya jadi harus disandarkan kepada selain ya mutakalim ya abuka abuhum abuki abukum tapi kalau abi nggak boleh selain iropnya nanti itu ya itu akan kita bahas nanti di pertemuan selanjutnya insyaallah ini dia pembahasan Al-Asma Al-Khamsah insyaallah kita akan ambil di pertemuan selanjutnya terlibat yang berkaitan dengan Al-Asma Al-Khamsah ini Allah wa ta'ala alam wa sallahu ala nabina muhammad wa alihi wa sallam wa sallam selamat menikmati